Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya Hari ini Rita Funs Kitchen balik lagi masak-masak di dapur Ayo apa yang akan saya buat hari ini, ikutin ya Hari ini saya mau membuat jajanan tradisional Yaitu gemblom atau getas buat orang Jawa Timur Gemblom biasanya buat orang Jawa Baratan gitu namanya gemblom Apa aja bahannya, ini cukup dengan 125 gram tepung ketan Ada 80 gram kelapa parut Ada air secukupnya buat ngulenin adonan Ada 50 gram tepung beras Ada 25 gram gula buat karamelnya ya Dan ada juga saya kasih sejumput garam Sejumput aja biar gurih Oke sekarang kita bisa olah ini ya Oke pertama kita masukkan 195 gram tepung ketannya tadi Ditambahin juga campur sekalian 80 gramnya kelapa parut Dan 50 gram tepung berasnya sekalian Dan kasih sejumput garam Kira-kira ya, ini enggak saya takar Karena kira-kira saya tahu Sejumput aja biar rasanya gurih Lalu kita tambahin sedikit demi sedikit airnya Dan kita mulenin atau aduk-aduk Aduk-aduk sampai adonan tercampur dan agak kalis Oke teman-teman, ini adonan udah tercampur semua Dan kita bisa untuk bulat-bulatan atau lonjongan ya Ini udah saya bikin lonjong-lonjong kayak ini Seperti ini Jadi 10 biji ya teman-teman Tadi adonan itu Cukuplah buat teman ngopis yang hari ini Buat saya Yuk kita goreng yuk sekarang Ini sekarang minyak udah panas Saya goreng satu persatu Ini goreng sampai kuning Keemasan ya Ini udah kuning keemasan ya Kita bisa angkat dan tiriskan Kita tiriskan seperti ini Dan tunggu sampai benar-benar dingin Lalu kita bikinkan gula karamelnya Tunggu sampai dingin dulu ya Sekarang mau bikin karamelnya Kasih sedikit air Seperti ini Oke setelah air mendidih Kita masukkan 25 gram Gula pasir tadi ya Ini sambil kita aduk-aduk ya Gulanya Biar gak Bosong Kita aduk sampai mengental Sampai menjadi karamel Dan ini teman-teman Gula udah akan menjadi karamel Kalau perbusan gula udah seperti ini Jangan ditinggalkan dan jangan lupa diaduk-aduk ya Ini dominan menjadi gosong Kalau bisa juga Apinya dikecilin aja Paling kecil Tidak apa-apa Ini saya aduk-aduk terus Kira-kira Biar agak menua Karamelnya Biar bisa jadi lengket ke Ke apa ya tadi tuh Gemblong apa getas ya Terserah Mau-mau namain yang Uang nama apa Karena setiap daerah Namanya berbeda-beda Tidak apa-apa Mau dikut apa aja No worries Yang penting Ntar ini jadi enak Begitu Ini udah Terus saya order Ini udah Benar Menuntal Ini lihat Seperti ini Seperti ini Kita bisa Masukkan Ini Gemblong gorengnya tadi Kita masukin Seperti ini Lalu Aduk-aduk Sampai rata Seperti ini Sampai rata Sampai lengket semua Dan mengering Itu gulanya Ini saya Aduk-aduk dulu guys Biar lengket Kayak perangco ya Ini penantakan Ini penantakan Gemblongnya Setelah dimasukkan Di gula karamelnya Seperti ini Seperti itu Seperti itu Seperti itu Ini penampakan kue gemblong Atau jajanan gemblong Atau jajanan gemblong Atau getas Ala Wita Fun's Kitchen Kopi hitam Kopi hitam yuk Ditemanin jajanan ini Pasti ya Mie Yum 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 Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sup BBD гу iels